Perhalatan Piala Dunia 2018 bertepatan dengan momen perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah negara yang ikut dalam Piala Dunia tahun ini merupakan negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti misalnya Arab Saudi, Maroko, dan juga Mesir. Masih banyak yang lainnya ya, sehingga para pemainnya pun harus absen sejenak terlebih dahulu dari tradisi Idul Fitri, dari negaranya masing-masing. Kita akan lihat siapa saja pemain berlabel bintang muslim di Piala Dunia tahun ini. Cukup banyak kalau misalnya di Piala Dunia 2014 ada sekitar 100 pemain muslim. Nah diperkirakan tahun 2018 ini di Piala Dunia di Rusia ada sekitar 135 pemain dari masing-masing timnas negara yang beragama muslim. Banyak yang menjadi bintang, saya akan ajak Anda kita akan melihat beberapa di antaranya. Yang pertama Anda pasti tahu sosok yang satu ini dari timnas Mesir yaitu ada Mohamed Salah. Sempat diragukan bahwa ia akan masuk atau berlaga di Piala Dunia Rusia 2018 karena beberapa waktu yang lalu atau menjelang Piala Dunia 2018 Salah sempat mengalami cedera ketika final Lega Champions. Tapi kemudian dipatahkan atau diberi angin segar kepada para fansnya mungkin di luar sana yang mengatakan bahwa Mohamed Salah ini masih punya peluang kok untuk bermain nanti di penyisihan grup A besok tanggal 15 Juni melawan Uruguay. Mudah-mudahan kita akan lihat besok. Nah striker Liverpool ini juga kemudian mendapatkan bantuan, katanya mendapatkan bantuan fisioterapis yang didatangkan langsung untuk mengobati Salah agar bisa berlaga di Piala Dunia 2018. Ini striker Liverpool 2017-2018 dan juga menjadi salah satu pemain yang memiliki penghasilan atau nilai transfer besar yaitu 35 juta pound sterling dan juga berpenghasilan atau gajinya yang diterima setiap pekan atau setiap minggunya yaitu sebesar 3,8 miliar rupiah. Kita akan tunggu apakah besok juga akan hadir di pembukaan atau di pertandingan pertama Timnas Mesir ya. Kemudian yang kedua dari perwakilan Timnas Perancis ada nama Paul Pogba. Nah ini juga menjadi salah satu Paul Pogba menjadi salah satu bintang muslim yang berlaga di Piala Dunia 2018. Gelandang Manchester United ini dikabarkan menjadi salah satu pemain termahal di dunia dengan nilai transfernya 89 juta pound sterling dan memiliki penghasilan sebesar 5,3 miliar rupiah per week atau per minggunya. Nah sebagai salah satu pemain atau bintang sepak bola muslim yang cukup tersohor di dunia kalau Anda lihat mungkin mengikuti media sosial Paul Pogba di tahun lalu ia sempat memposting salah satu fotonya ketika sedang umroh dan juga fotonya yang sedang berdiri di depan kaba. Dari Paul Pogba kita bergeser berikutnya ke bintang lain yaitu dari Timnas Jerman ada nama Mesut Ozil yaitu gelandang penyerang klub Arsenal yang hadir di barisan Timnas Jerman. Nah Mesut Ozil ini juga dikenal sebagai pemain yang taat beribadah ya nilai transfernya juga cukup wow juga cukup fantastis 42,5 juta pound sterling dan juga memiliki penghasilan per weeknya atau per pekannya sebesar 6,6 miliar rupiah. Kita bergeser berikutnya dari Mesut Ozil. Oke mungkin plasmanya belum buka puasa nih agak seret ya. Kita ini dia dari Timnas Senegal ada nama Sadio Mane Mane juga bermain untuk Liverpool dengan nilai transfernya kita lihat nilai transfernya berapa yaitu sebesar 30 juta pound sterling dan juga memiliki penghasilan walaupun tidak sebesar Paul Pogba atau juga Mohamed Salah yaitu 1,8 miliar rupiah per weeknya atau per minggunya. Dan yang terakhir di slide saya ada nama dari perwakilan atau yang hadir di barisan Timnas Maroko yaitu ada nama Medi Benatia. Benatia juga bermain untuk klub Jufantus dengan nilai transfernya yaitu sebesar 17 juta euro atau memiliki penghasilan atau gajinya sebesar 5,1 miliar rupiah per bulannya. Itu tadi 5 dari sekitar 135 pesepak bola muslim yang hadir atau ikut meramaikan atau berlaga di Piala Dunia 2018 yang pasti mereka di hold dulu ya untuk pulang ke kampung halaman yang masing-masing. Kita akan kembali usai juta berikut dengan